Intro Kembali lagi di Let's Color Jika sebelumnya kita sudah melakukan proses desain dan pengecatan dasar Kini kita lanjutkan ke pengecatan top coat Intro Nah untuk pengecatan dinding utama di area kerja Nah ini aku pakai full di dindingnya Aku cek menggunakan Dulux Ambient Special Effect Velvet Silver Bejol Nah ini semuanya full dan juga untuk dinding sampingnya Aku kombinasikan ada warna netral Terus disitu kan ada penebalan gipsum Nah di penebalan gipsum itu aku akan bikin deko painting Yang warna-warnanya itu adalah kombinasi dari beberapa warna yang akan aku pakai Seterusnya untuk di ruangan kerja dan juga ruangan resursionis Deko painting pada dinding ini dibuat dengan bentuk segitiga geometris Untuk memberi tampilan lebih dinamis di area ini Sekarang aku mau jelasin tahapan untuk pengecatan special effect velvet Nah sebelumnya kan kita udah melapisi dinding ini menggunakan top coat Selanjutnya lapisi special effect velvet menggunakan roll Nah rollnya ini ukurannya bisa disesuaikan dengan bidang yang nanti akan kita cet Kemudian ratakan menggunakan crosscut Setelah bidang dinding kering kemudian kita amplas Lalu kita lap menggunakan lettering Terakhir kita lapisi lagi sekali lagi menggunakan special effect velvet Namun kalau ini aplikatornya berbeda Yaitu menggunakan scrub Masih di ruangan yang sama Sisi dinding lainnya akan dicat dengan warna lebih netral Untuk menyeimbangkan ruangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Cetan area kerja sudah selesai Sekarang aku mau lanjutin lagi untuk nge-cat area resepsionis Untuk di area resepsionis, aku pilih warna-warna yang lebih light Terus untuk di belakang meja resepsionis, aku bikin special effect yang aku cat itu ada 3 sisi Dinding belakang, dinding samping, dan juga ceiling-nya Dan juga untuk di bagian gipsumnya, disitu kan aku kasih pembatas gipsum Itu juga sama, aku cat pakai special effect Nah untuk deko painting-nya, disini aku menggunakan banyak garis-garis Bentuk garisnya sih garis lurus, terus juga ada bentuk persegi Nah itu semuanya outline aja Nah itu aku terinspirasi dari bentuk logonya itu sendiri Sebagai aksen, ditambahkan deko painting berupa ganteng Sebagai aksen, ditambahkan deko painting berupa ganteng Sebagai garis yang diambil dari identitas kantor ini sendiri Next, dinding terakhir akan kita cat dengan satu warna untuk menyeimbangkan area dinding lain Nah proses pengecatan sudah selesai Kita lanjut ke proses penataan untuk area kerja terlebih dahulu Untuk penataan di ruang kerja, ini sengaja aku bikin yang lebih private Karena ini kan memang ruangan kerja untuk CEO dari majalah ini kan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini bantalnya masih kurang, tapi tambahan bantalnya akan aku bikin sendiri Penasaran kan seperti apa? Jangan kemana-mana ya, tetap di Let's Color! Kembali lagi di Let's Color Jika sebelumnya kita sudah melakukan sebagian proses penataan Sekarang kita akan membuat DIY bantal dengan teknik ombre Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan And here we go! Pertama, panaskan air hingga mendidih Campurkan garam dan pewarna tekstil ke dalam panci Lalu aduk hingga rata Next, celupkan sebagian kain ke dalam panci hingga warna meresap Jika sudah, tunggu hingga kain mengering Nah setelah mengering masukkan dakron ke dalam kain dan jahit bagian ujungnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Penataan di area resepsionis sudah selesai Di sini yang jelas meja-mejanya aku take out Terus aku ganti pakai gipsum Tetap lebih formal, tapi lebih simple Dan ukurannya lebih kecil Dan di belakang gipsum itu aku tambahin ada meja Dan kursi untuk resepsionisnya Dan di area seberang sini Aku tambahin karpet pastinya untuk lebih nyaman Terus ini sofanya aku ganti Dengan ukuran lebih kecil dan warnanya Aku ganti jadi light grey Aku tambahin metal bantal Dan juga terakhir di sini aku tambahin side table Untuk denarum majalahnya Dan juga untuk menyajikan makanan atau minuman untuk kamu Terima kasih telah menonton Finally proses redekorate kali ini sudah selesai Bagaimana ya reaksi klien kita kali ini? Nah ini dia ruangan barunya Selamat datang di kantor baru Masih terima gina Sebenernya kantornya masih kantor lama Tapi dengan tampilan yang baru Yang stress Kantor lama rasa baru Itu dia Gimana mak so far melihat ruangan ini Yang sudah di redekorate? Aku akadinya agak was-was Tapi ternyata hasilnya kayak ece banget Wow seru ya Nah supaya lebih detail nih Mengetahui apa saja yang sudah diubah di ruangan ini Nah gina loh sekarang ceritain Pastinya ini kan semuanya start dari Repositor financial dong ya Ya Menurut pengen di area sini Tentangnya lebih netral Dan juga kan lebih Pengen manis-manis dari manis ini kan Nah makanya aku pilih warna-warna seperti ini Dan juga kenapa Deko paintingnya Banyak kan garis lurus Terus semua garis-garis itu tegas Karena lagi-lagi aku terinspirasi dari Si identity dari si majalah ini juga kan Oke berangkatnya dari situ dulu ya Baru bisa menentukan Ornamen-ornamen seperti apa Yang diaplikasikan disini Karena kan lagi-lagi di kantor kan Jadi ini sebelum-belum Beri desain dari manjala itu sendiri Terus sebelumnya disini Formicara kan bulky banget nih Biar presence-nya Ini aku ganti Dengan yang lebih simple Dan juga lebih modern Dan juga Sebelumnya kan belum ada lagunya Oke wow Seru-seru Seru-seru Diam deh Seru-seru Seru-seru ya Di sebelahnya ini untuk area cukunya Sebelumnya juga selalu ada tempat sih Yang lebih simple Yang lebih tidak terlalu bulky Semuanya juga di jualan abu Dibuat lebih nyaman Dengan ada bantal-bantal Dan juga ada harganya Ada yang spesial disini Harganya juga bikin sendiri lho Bantalnya mbak Serius Seru-seru 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 Ini menyiasati ruangan Emang sebenarnya tidak terlalu luas Ruangannya jadi kayak Terlihat lebih muda ya Ruangannya Seru-seru Seru-seru Gimana mbak Ini dari ruangan pertama aja Impresinya udah seneng banget Kayaknya gimana Kalau sekarang kita beranjak Ke area berikutnya Ini area favoritnya mbak Rachel Banget Kayaknya Oke Kita bergerak ke situ Nah Ayo mbak masuk Waaah Gimana Seru ya Aduh ini mengejutkan banget loh Mengejutkan dalam arti positif kan Positif banget Lebih dari ekspektasi dong pastinya Iya terus ini ungunya bisa keren banget Gini beda ya sama yang lainnya ungunya ya Itu dia Karena memang seperti yang kemarin sempat aku sebutin mbak Kalau disini kita menggunakan cat Dulux Ambience Yang memiliki 4 special effects Sebetulnya itu ada velvet, metallic, linen, dan juga marble Tapi kalau di dinding ini Di warna ungunya ini kita menggunakan yang special effects velvet Makanya ketika dipegang tadi kan terasa tuh Tauh teksturnya halus seperti itu Fashion banget ya Pakanya sesuai kan seruan kantornya Fashion banget Terima kasih loh Aku seneng banget Gina jelasin lebih detail Apa aja perubahan yang dilakukan di area kerjanya mbak Rachel ini Sampai gak ngenalin ya Gak ngenalin Nah jadi pastinya Kalau untuk pengensternya sendiri Kalau di area ini kan Pastinya don't swear request ada warna ungu ini Warna favorit ya Cuman bedanya pakai special effects Yang aku pilih Itu memang harus menyesuaikan lagi Jadi peran ikan untuk fashion, magazine ya kan Jadi yaudah aku pilihnya salvat Kayak yang tadi Bahkan berdua deh Mbak Rachel Udah nyadar fashion banget Terus untuk warna generalnya Aku masih pakai warna yang sama dengan di area receptionist Jadi masih ada benang merahnya Bener, bener banget Terus juga furniture aku ganti Karena memang furniturenya sebelumnya Lumayan balik itu mbak Aku ganti semuanya Nah ini kayak gini Ada meja kerja yang aku ganti Terus ini meja kerja apa Kursi kerjanya Aku ganti pakai wind chair Iya Nah terus kan sebelumnya disini Kayak ada area sedikit area rapat Nah aku bikin lebih casual lagi Kalau mbak Rachel mau istirahat Juga bisa nyaman disini Tau aja ya Itu kan bisa disirahat Cantik ya disini Dan terus kan requestnya juga Pengen punya dinding yang bisa dipakai buat photo show Pertama dinding ini dong Pastinya itu bisa banget Terus dinding yang kedua tuh Dinding area yang sebelah sini Yang disini aku kasih pendebal Sebelumnya kan ada pintu tuh Iya Dan itu aku tutup full dengan menggunakan pendebalan gipsum ini Lucu banget Jadi pintunya udah ngumpet Jadi kece sekarang Terus juga kongsi ada sedikit di daerah lighting Supaya ambil itu lebih dapet Wow Ini makanya bisa bikin suasana lebih warm juga ya Si lighting ini ya Lebih mewah juga Nah itu dia Ini pas banget nih untuk pemirsa di rumah Yang pengen juga di area Atau mungkin di spot salah satu area di rumahnya ini Bisa dipakai untuk foto-foto Karena kan di ruangan ini juga multifungsi kan Bisa dipakai juga untuk photoshoot Jadi kalau mau punya background yang kece kayak gini Jadi bisa dipakai special effect dari Dulux Ambience begitu Terima kasih ya Oke Jadi kesimpulan terakhirnya gimana Mbak Apakah sudah puas dengan segala perubahan yang diberikan di area-area kerja ini Puas banget Sudah lebih bayar nih aku bisa foto disini Disitu posenya gimana di sofa Posenya gimana udah seru banget Terima kasih Iya Jadi banyak spot untuk foto-foto selfie deh jadinya ya Oh iya Oke Oh pasti pasti Sebelum kita tetap pacar kita harus foto bareng Oke oke Kalau begitu karena sudah mendengar sendiri Klien kita puas hari ini Kita udahan dulu Tapi untuk pemirsa di rumah Yang juga ingin memiliki pengalaman yang sama seperti Mbak Rachel Yaitu salah satu area di tempat kerjaannya Atau mungkin juga di rumah Dire dekorate oleh tim Let's Color Silahkan Anda kirimkan email Beserta foto ruangan yang ingin dire dekorate ke email kami Yaitu ke let's.color.netmedia.co.id Kalau begitu kita ketemu lagi menurut depan And bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax